Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kita bertemu lagi di awal tahun 2021 ini Mari kita membuka persekutuan pagi hari ini Dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 66 ayat 1 dan 4 Di gunung dan di lurah Di tiap jalanku Di padang dan di hutan Dekatlah Tuhanku Di darat dan angkasa Tuhanku beserta Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah Percayaan saudara Dan puji Tuhanmu Kendati kau sengsara Dekatlah Tuhanmu Penolong yang setia Tiada paranya Tuhanku Dalam kematian Tuhanmu beserta Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Kita berdoa Allah Bapak yang ada di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Karena engkau Melayakkan kami untuk memasuki tahun 2021 ini Hanya anugerah Tuhan Hanya kekuasaan Tuhan Hanya belas kasihan Tuhan Yang kami rasakan pada waktu kami memasuki tahun yang baru ini Tolong kami Tuhan Untuk makin mengerti firman Tuhan Dan makin bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah kami Tuhan Anak-anakmu Berbicara lah melalui kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anakmu yang tunggal Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita Dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai 23 Injil Matius 1 ayat 21 sampai 23 Ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Demikianlah anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Tidak terasa kita sudah berada di akhir minggu pertama di tahun 2021 ini Hari-hari terasa sangat cepat Dan kalau kita bisa bayangkan Kalau kita bisa menarik mata kita keluar dari bumi ini Dan melihat bumi ini dari angkasa luar Kita tahu bahwa tahun baru berarti kita semua umat manusia di bumi yang kecil ini Berhasil melewati satu putaran mengelilingi matahari Mari kita ingat lagi pelajaran sains di sekolah dahulu Jika dihitung bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365 seperempat hari Dan sambil berkeliling bumi berputar sendiri pada porosnya Berotasi dengan kecepatan yang sangat tinggi 1700 km per jam Ke arah timur Dan kita menghabiskan satu rotasi itu Dalam satu hari Yaitu 23 jam 56 menit Rotasi bumi ini sangat stabil Sehingga kita tidak merasakan kita sedang berputar Sama seperti kita berada di dalam mobil Dengan kecepatan yang tetap dan jalan yang baik lurus Di dalam mobil kita tidak merasa kita bergerak Justru kita melihat benda-benda di luar lah yang bergerak Perputaran-perputaran bumi dan mengelilingi matahari dan sebagainya itu Mengakibatkan perbedaan siang dan malam Musim-musim yang berbeda di tiap daerah di muka bumi Pada saat kita mengerti semuanya itu Kita sangat kagum Tidak mungkin tidak ada tangan yang menatur semuanya itu Kita percaya ada tangan yang tidak terlihat Yang menopang semuanya itu Sehingga bisa berputar dengan kecepatan yang stabil Kemiringan yang tetap dan pas Dan waktu yang tepat Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa Kristuslah yang menopang segala yang ada dengan firmannya Ia tidak hanya menciptakan alam semesta ini Tetapi juga memelihara setiap pergerakannya Apa yang terjadi Kalau bumi stop berotasi beberapa menit saja Apa yang ada di permukaan bumi akan terlempar keluar Dan tsunami dahsyat akan terjadi di seluruh permukaan bumi Lautan akan naik dan menghapus seluruh umat manusia Apa yang terjadi jika kemiringan gerak tiap planet Berubah satu derajat saja Tabrakan-tabrakan yang besar akan menjadi Akhir dari kekacauan hidup manusia dan alam semesta Demikian pun umat Allah dahulu mengenal Dan merasakan bahwa Allah sang pencipta Memelihara Menopang alam semesta Dan Allah itu begitu dahsyat di atas sana Dia maha kuasa Tetapi seolah-olah sangat jauh Tidak tersentuh Dan tidak masuk dalam akal manusia Tetapi bagaimanapun juga bagi umat Israel Penyertaan Allah dirasakan sangat nyata Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel Karena itulah Daud, Raja Israel Mempersiapkan anaknya Salomo Untuk membangun baik Allah Sebagai peringatan dan ucapan syukur Bahwa Allah yang jauh dan sangat besar Yang menciptakan segala sesuatu itu Juga adalah Allah yang hadir Dan bergumul bersama umatnya Bukan hanya itu Bangsa Israel juga Percaya bahwa Allah itu juga Allah yang memperkenalkan siapa dirinya Yang mewahyukan rencana-rencananya kepada umatnya Baid Allah Salomo dibangun Dan umat Israel bersuka Karena merasakan Allah begitu dekat dengan simbol baik itu Namun Natur manusia yang berdosa Akhirnya membuat baik Allah secara fisik Sebagai lambang kesombongan Dan ritual belaka Mereka melupakan esensi kehadirat Allah Tetapi malah bermegah kepada simbolnya Baid Allah Salomo hancur oleh Nebuchadnezzar Dan kembali dibangun oleh sisa-sisa bangsa Israel Dan nabi-nabi yang ada Selama masa pembuangan Babel Namun baik Allah itu pun juga dihancurkan oleh Roma Pada tahun 70 sebelum masehi Lalu muncullah Herodes Yang pada kira-kira tahun 20 sebelum masehi Membangun baik Allah di Yerusalem Dan selama 46 tahun pembangunan baik Allah itu Berlangsung Baid Allah yang sangat megah Sampai akhirnya Yesus lahir Dan pada awal Yesus melayani Umur 30 Baid Allah Baru saja berdiri Dan sedang sangat megah-megahnya Sedang dipuji-puji dan dibanggakan oleh Bangsa Israel Karena dinantikan Sebagai wujud Kehadiran Allah kembali di tengah umatnya Setelah mereka melalui krisis teologis Dimana seolah-olah Allah Meninggalkan umatnya Tentu saja Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala Sangat marah Ketika Yesus berkata Dalam Yohanes 2 ayat 19-20 Rombak baik Allah ini dalam Ini dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu Orang Yahudi itu berkata Kepada Yesus 46 tahun Orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau Berkata dapat membangunnya Dalam tiga hari Immanuel dalam bacaan kita Dalam Matius 1 ayat 23 tadi Adalah puncak dari penyertaan Allah Kepada umat manusia Allah menjelma menjadi manusia Dan berdiam Bergumul dan merasakan letih lelah umatnya Penyertaannya bukan lagi dalam bentuk tiang Api atau awan Bukan lagi berat Dalam bentuk simbol baik Allah secara fisik Tetapi benar-benar dalam daging Yang dibatasi oleh ruang dan waktu Di dalam daging Yesus Kristus yang bisa diraba Dilihat Didengar Dan disaksikan Yohanes 1 ayat 1 1 Yohanes 1 ayat 1 Karena dalam diri Allah sendiri Sudah Allah sudah berada di tengah umatnya Pada saat Yesus Datang ke dunia Maka baik Allah bukan lagi hal yang mutlak Untuk dijadikan panutan kehadiran Allah Yesus sendiri dalam percakapannya Dengan perempuan Samaria berkata Percayalah kepadaku Saatnya akan tiba Bahwa kita akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah yang demikian Allah itu roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Immanuel berarti Allah Pernah hadir juga dalam daging Dalam diri Yesus Dan merombak pengertian baik Allah Itu sendiri Di dalam Wahyu 21 ayat 22 Yohanes menuliskan Di dalam Yerusalem yang baru Kota Allah Dia menuliskan Dan aku tidak melihat baik suci Di dalam kota itu Sebab Allah Tuhan yang maha kuasa Adalah baik suci nya Demikian juga anak domba itu Jelas sekali bagi kita pagi hari ini Bahwa kehadiran Kristus dalam daging Mengenapkan baik Allah yang sesungguhnya Menjawab kerinduan umat Akan kehadiran Allah yang sangat tinggi dan besar itu Immanuel bukan hanya bayi kecil yang hadir dalam palungan Tetapi Immanuel adalah cara Allah Untuk berdiam di tengah umatnya Immanuel bukan cara manusia mengerti Allah Tetapi Immanuel adalah cara Allah hadir Beserta dengan kita Dan Immanuel adalah cara Allah Menjadi hakim dan pemilik alam semesta ini Dimana segala ciptaan akan kembali untuk kemuliaannya Baik ala fisik jatuh dan bangun Dibangun Dihancurkan Dibangun lagi Dihancurkan lagi Tetapi baik yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Immanuel Tidak akan hancur Pemahaman tersebut akan membawa kita kepada dua sisi pengharapan Yang akan memberi kekuatan kepada kita Terutama pada masa-masa sulit dan pandemi ini Yang pertama adalah Tubuh daging kita ini Seperti baik ala fisik itu Akan menghadapi kematian Akan merosot dan hancur Kematian akan menghancurkan tubuh kita Tubuh kita adalah fana dan fisik Setiap hari menuju kerusakan Dan pastinya akan berhenti pada suatu saat Suatu penghiburan bagi kita di dalam Kristus Bahwa tubuh ini bukanlah tujuan akhir itu sendiri Seperti bangunan fisik baik ala itu Bagi kita yang ditinggalkan kekasih hati Pasangan hidup Orang tua Sanak saudara Teman dekat Kesedihan berpisah dari tubuh Memang pasti ada Namun suatu penghiburan bagi kita Bahwa di dalam Kristus Kita akan hidup kekal Jiwa atau roh lebih utama dari fisik Yang tidak terlihat lebih penting daripada yang terlihat Yang kekal lebih penting daripada yang sementara di dunia ini Pengharapan yang kedua adalah Walaupun tubuh kita ini akan hancur oleh kematian Tetapi bukan berarti tubuh atau daging ini tidak penting Justru sangat penting Ingatlah bahwa anak manusia pun melakukan misi pelayanannya Di dalam daging saat di dunia ini Kristus berinkarnasi ke dalam tubuh seorang manusia Untuk menyelamatkan Berarti kita tidak bisa berkata Toh semuanya tubuh ini akan hancur Saya tidak perlu melakukan ini itu Saya tidak perlu memperhatikan Kita tidak bisa berkata demikian Tapi justru di dalam tubuh inilah Kita menentukan tempat kita di Yerusalem Kelak Mereka yang bergiat di dunia akan mendapat mahkota Berarti apa yang kita lakukan di sini Mempunyai kaitan dan dampak di dalam kegagalan Di dalam daging kita berdosa Tetapi di dalam daging juga kita ditebus oleh Tuhan Karena itu kita harus menghargai tubuh kita Jika ada kelak akan ada vaksin covid Kita akan menyambut dengan baik untuk kebaikan bersama Kita merawat Melatih tubuh kita agar tetap sehat Kita mentaati protokol kesehatan bagi kebaikan sesama Di dalam tubuh kita melayani Tuhan Kita menunjukkan kasih kepada sekitar kita Kita tidak dapat berkata Aku mengasihi engkau di dalam roh Tetapi kasih harus dinyatakan dalam apa yang dilihat dan dirasakan Di dalam tubuh kita juga kita harus peka terhadap dosa-dosa yang kecil Kita menjaga kekudusan Walaupun di dunia ini tidak mungkin kita tidak berdosa Kita tapi bisa menahan Kita bisa menyangkali nafsu dosa kita Kita bisa melatih daging kita agar tunduk kepada firman Allah Pada waktu kita jatuh Kita akan bangkit kembali Di dalam tubuh kita juga bertahan di dalam ujian Sehingga tubuh kita makin disempurnakan Makin didewasakan Pikiran kita pun makin disempurnakan Awal tahun baru ini dipenuhi dengan pertanyaan Akan seperti apa tahun 2021 ini? Seorang teolog berkata Tahun yang akan datang Akan seperti apa yang sudah ditentukan Allah dari awalnya Mengapa? Karena Allah Sang Pencipta Maha Besar Merencanakan segala sesuatu dengan sangat rapih dan detail Dia mengatur pergerakan alam semesta dengan sangat teliti dan tidak pernah lengah Dia juga telah menyatakan dirinya Berencana untuk hadir dalam diri Immanuel Berdiam di tengah umatnya Pada waktu yang sangat tepat Seluruh rencananya dibuat dengan begitu benar dan tepat Teliti dan sangat detail di awal Bahkan sampai di kota Allah yang baru kelak Immanuel Yesus Kristus Akan menjadi baik Allah itu sendiri Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Pagi hari ini kita mempercayakan kehidupan kita kepada tangan yang tidak terlihat itu Kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel sudah bersama dengan kita Dan akan terus bersama dengan kita di Yerusalem yang baru Sambil kita melakukan bagian kita saat kita masih dipercayakan tubuh kita di dunia ini Apa bagian kita yang harus kita kerjakan Apa yang harus Panggilan kita yang harus kita lakukan Apa yang harus kita pertanggung jawabkan di dunia ini Akan menentukan juga apa yang kita akan hadapi di Yerusalem yang baru Keselamatan adalah pemberian Tetapi ada bagian kita untuk melakukannya Kita bersyukur pagi hari ini Immanuel Allah beserta kita Allah sudah Dan Allah akan terus menjadi bagian hidup kita Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan mari kita berdoa Allah Bapak yang ada di dalam kerajaan surga Melalui Tuhan Yesus Kristus anakmu yang tunggal Kami boleh mempunyai pengharapan Bahwa walaupun apa yang ada di dunia ini akan berlalu Tubuh fisik kami pun akan berakhir Tapi kami percaya Immanuel akan terus ada sampai di Yerusalem yang baru Tuhan Yesus Kristus merupakan pengharapan kami satu-satunya Karena itu Tuhan kami pada pagi hari ini Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berduka Mereka yang baru saja kehilangan saudara-saudara Teman Keluarga Pasangan hidup Yang sangat dikasihi Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati Iman yang makin teguh kepada Immanuel Tuhan Yesus Kristus sendiri Kami berdoa kiranya Engkau melalukan masa-masa berduka ini Dan mengganti dengan masa-masa yang penuh pengharapan di dalam Kristus Kami berdoa juga pagi hari ini Untuk keluarga-keluarga yang bergumul di dalam banyak masalah Untuk masalah ekonomi Masalah relasi Dan masalah yang lainnya Kiranya kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan Mereka boleh meneduhkan diri mereka Untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari pergumulan mereka Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di tengah-tengah kami Kami berdoa untuk Pendeta Adon Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Yuli Nina Purwanti Kami berdoa untuk Saudara Marco Kiranya Tuhan memberi kekuatan, hikmat Sehingga mereka juga semangat Dan mereka sungguh-sungguh dikuatkan dalam melayani di masa-masa ini Kami berdoa juga untuk Pemerintahan di Indonesia Menjelang pendistribusian vaksin Kiranya kami sebagai warga negara Mau mendukung demi kebaikan Sehingga kami boleh memperoleh tubuh yang baik Dan kami boleh tetap melayani Tuhan di dalam tubuh ini Kami berdoa juga untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Kiranya hikmat Tuhan ada pada beliau Sehingga dalam merencanakan dan menjalankan segala program Engkau memberikan hikmat Hati yang takut akan Tuhan Hati yang mencintai rakyat Indonesia Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan doa-doa ini Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Ya Allah yang maha tinggi Kau pencipta dunia indi Kami juga Tuhan ciptakan Agar dikau tetap dipuji Engkau Bapak yang memberkati Tiap orang yang rendah hati Tolonglah kami sekarang ini Dan selamanya Ya Allah yang maha kasih Engkau lahir di dunia ini Engkau mati di kayu sali Engkau rela mengganti kami Dari kubur Dari kubur telah kau bangkit Kuasa maut Tiada lagi Pimpinlah kami Sebab engkau Sebab engkau lah Jalan yang Benar Dari kubur telah Dari kubur telah Dari kubur telah Dari kubur telah